Intro Pelaksana tugas Direktur Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Syarif Hidayat memberikan keterangan pers terkait pemeriksaan LHKPN 14 Kepala Daerah di Jambi Jumpa pers dilaksanakan di kantor Gubernur Jambi Dalam Jumpa pers, Syarif Hidayat mengatakan maksud dan tujuan klanifikasi LHKPN Kepala Daerah di Jambi dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi Terhitung sejak hadis Senin hingga Rabu 6 Maret 2019 tim KPK melakukan klanifikasi terhadap 14 orang Kepala Daerah di Jambi Syarif berharap laporan dari 14 orang Kepala Daerah di Jambi hasil laporannya wajar Namun bila ditemukannya hal-hal yang tidak wajar maka bisa saja jadi kasus atau masalahnya bisa ditingkatkan ke penyelidikan dan dilakukan penindakan KPK berusaha masuk ke beberapa provinsi yang gubernurnya terkena proses di KPK seperti halnya kasus pada Zumizola Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, mengatakan pemerintah Provinsi Jambi telah mengevaluasi dan menyampaikan seluruh LHKPN mulai dari tingkat terbawah sampai dengan gubernur Jambi kepada KPK RI pada bulan Februari 2019 Hal ini disampaikan M. Dianto saat menjadi moderator pada jumpa pers klarifikasi LHKPN di Provinsi Jambi KPK RI melakukan klarifikasi terhadap 14 penyelenggaran negara di Provinsi Jambi yang meliputi kepala daerah dan mantan kepala daerah kaupaten atau kota se-provinsi Jambi Tidak bisa kita dengan data yang sangat terbatas menyatakan bahwa ketidakwajaran ini ada sesuatu yang salah Belum bisa disebut indikasi itu ya Pak? Belum, saya tidak bisa menyatakan bahwa ini indikasinya ke sana gitu Tapi yang jelas, datanya cukup banyak, cukup variatif Justru dengan data yang cukup banyak dan cukup variatif ini kami berusaha untuk melengkapi melengkapi dengan meminta konfirmasi kepada teman-teman 14 orang ini yang kami panggil Ketika kami minta klarifikasi dan mereka, tadi yang saya katakan Ketika ada uang masuk 1 miliar Kalau kita katakan ini tidak wajar Belum tentu tidak wajar Bisa jadi ketika dia masuk, ada uang masuk ke dalam rekeningnya 1 miliar Dan di LHKPNnya ternyata dia juga lapor ada pelepasan hak Berupa rumah atau tanah yang memang sudah dilaporkan di tahun-tahun sebelumnya Artinya kan ketidakwajaran yang ada di persepsi kita saat itu langsung hilang Oh ternyata uang 1 miliar itu berasal dari Dari apa? Dari transaksi jual-beli rumah yang dia miliki dari tahun-tahun sebelumnya Dari Jambi Nurani Ulasari, Teribrata TV Salam, Teribrata Terima kasih